Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabatku sekalian Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat Dan tetap semangat Sekarang kita akan belajar Mata pelajaran prakarya kelas 8 Semester 2, bab 2 Tentang penjernih air alami Pada pembelajaran kali ini Selain materi yang disampaikan Ada video praktek siswa Tentang pembuatan alat penjernih air alami Baik sebelum kita mulai Belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Sebelum kita belajar Peta materi alat penjernih air Yang kita akan pelajari Di antaranya yaitu Alat penjernih air dari bahan alam Yang kedua alat penjernih air Bahan buatan Dari keduanya itu Kita akan mempelajari sistem penyaringan Kemudian bahan dan alat Kemudian teknik dan prosedur pembuatan Tahapan pembuatan Yaitu tentang alat penjernih air alami Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari ini Diarapkan kita mampu Satu Menghargai keberagaman pembuatan alat penjernih air Sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Dua mengidentifikasi bahan alam Alat teknik dan proses pembuatan alat penjernih air Dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat Berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan Yang ketiga merancang pembuatan alat penjernih air produktif Dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab Dan yang keempat adalah membuat, menguji, dan mempresentasikan alat penjernih air di daerah setempat Dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab Air merupakan sumber bagi kehidupan kita Bahkan kita sering mendengar bumi disebut sebagai planet biru Karena air menutupi 3.4 permukaan bumi Namun sekarang kualitas dari air itu yang kita lihat menurun Karena terkontaminasi oleh berbagai macam limbah di sekitar kita Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih Di antaranya adalah dengan membuat saringan Pada kali ini kita akan membahas tentang penjernih air dari bahan alami Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem penjaringan air dari bahan alami Yang kedua bahan dan alat penjernih air dari bahan alami Yang ketiga adalah teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alami Yang keempat tahapan pembuatan penjernih air dari bahan alami Satu sistem penjaringan air dari bahan alami Tentunya kita harus memahami tentang fungsi dari penjaringan Yaitu menghilangkan gas-gas terlarut Berikutnya menghilangkan rasa tidak enak di dalam air Selanjutnya membahas bakteri patogen yang sangat berbahaya Selanjutnya memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa Dan saluran air Seperti kita ketahui bersama bahwa Kondisi air kita kualitasnya kurang bagus Dikarenakan adanya kontaminasi limbah Baik organik maupun anorganik di sekitar kita Selain itu juga disebabkan oleh penebangan pohon secara liar Dan tidak terkendali tanpa memperhatikan Keseimbangan alam juga berdampak pada kualitas air kita Namun ada cara sederhana untuk mendapatkan air bersih Cara yang paling mudah diantaranya adalah dengan teknik penjaringan dan pengendapan Berikut ini adalah teknik-teknik penjaringan bahan alami Yang pertama yaitu Saringan kain katun Yang kedua Saringan kapas Yang ketiga Airasi Yang keempat SPL Yang kelima SPC Yang keenam Graffiti Fat Filtering System Yang ketujuh Sistem saringan arang Kedelapan Saringan keramik Dan yang kesembilan adalah Saringan cadas Untuk yang pertama yaitu saringan kain katun Saringan ini Saringan yang paling sederhana Dengan menggunakan katun bersih Dia fungsinya untuk membersihkan dari kotoran dan organisme kecil Hasil saringannya tergantung dari ketebalan dan kerapatan dari kain tersebut Seperti terlihat pada gambar Yang kedua adalah saringan kapas Kita lihat disitu prosesnya Air masuk ke dalam wadah Kemudian ada kapasnya Lalu Kemudian air itu menjadi bersih Setelah melewati saringan kapas Saringan ini lebih baik dari teknik sebelumnya Saringan ini dengan kapas bersih Membersihkan dari kotoran dan organisme kecil Hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan Dari kapas tersebut Selanjutnya adalah yang ketiga Airasi Ini penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air Sehingga zat-zat seperti karbon dioksida Hidrogen sulfidametana berkurang bahkan hilang Dan juga partikel mineral terlarut di air Seperti besi, mangan, teroksidasi Dan endapan akan hilang Dengan sedimentasi ataupun filtrasi Yang keempat itu Saringan pasir lambat Atau disingkat dengan SPL Bentuknya saringan tersebut adalah Bagian atasnya berupa pasir Kemudian bagian bawahnya setelah pasir yaitu kerikil Urutannya seperti itu Air melewati lapisan pasir terlebih dahulu Kemudian baru melewati kerikil Sistem dari saringan pasir lambat Seperti itu Seperti nampak pada gambar yang ada Yang kelima adalah saringan pasir cepat Nah ini arah penyaringannya Berbanding terbalik dengan saringan pasir lambat Namun pasir tetap di atas dan kerikil letaknya di bawah Arah penyaringannya yaitu dari bawah ke atas Selanjutnya yang keenam adalah Saringan gravity feed filtering system Dia gabungan antara dua yaitu SPC dan SPL Saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat Dimana air bersih melalui dua tahap Yang pertama air disaring dengan SPC atau saringan pasir cepat Kemudian hasil saringan tadi disaring kembali dengan SPL yaitu saringan pasir lambat Seperti nampak pada gambar Untuk selanjutnya adalah yaitu saringan arang Ini dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang Dengan tambahan satu buah lapisan arang Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu Atau arang batok lapa Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif Kemudian yang ke delapan adalah saringan keramik Yaitu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama Sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri Ketika proses penyaringan, kotoran yang ada dalam air baku akan tertahan Dan lama-kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter Sehingga untuk mencegah penyumbatan yang terlalu sering Maka air baku yang dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor Untuk perawatan saringan keramik ini dapat dilakukan dengan cara menyikat filter keramik tersebut pada air yang mengalir Kemudian yang ke sembilan yaitu saringan cadas Atau disebut juga dengan jempeng Ini mirip dengan saringan keramik Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cada Saringan ini umumnya digunakan oleh masyarakat desa kerobogan Bali Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali Ataupun dari saluran irigasi sawah Seperti halnya saringan keramik Kecepatan air hasil saringan dari jempeng relatif rendah Bila dibandingkan dengan SPL terlebih lagi SPC Selanjutnya adalah teknik pengendapan untuk menjernihkan air diantaranya yaitu dengan biji kelor, tawas, kaporit, batu gamping, dan arang batok kelapa Sedangkan batok kelapa itu fungsinya yaitu untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air Sedangkan biji kelor yaitu berfungsi untuk ampuh menurunkan atau mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air Serbuknya sangat bagus itu ya Yang kedua tawas yaitu untuk memisahkan atau mengendapkan kotoran air dalam jangka waktu selama 12 jam Sedangkan kaporit fungsinya yaitu untuk memisahkan atau mengendapkan kotoran dalam air sekitar 12 jam Lalu kampur gamping yaitu fungsinya hampir sama ya Cuma waktunya lebih lama yaitu sebanyak 24 jam Dan tambahan lagi yaitu dapat menaikkan pH air Dia tidak untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri Yang kedua adalah bahan dan alat penjerian air dengan bahan alami Bahan penyaring adalah salah satu material dapat menyerap berbagai kotoran, zat kimia, dan polutan lain yang ada dalam air Nah bahan-bahan tersebut antaranya arang, kerikil, kerikil besar dan kecil, pasir, ijuk, jerami Jika jerami khawatir gatal, maka bisa diganti dengan spons Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah diantaranya gergaji, bor, pisau, martel, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Berikut ini adalah tiga teknik pembuatan alat pencernih air Yang pertama adalah memotong, yang kedua melubangi, dan yang ketiga adalah menyambung Selanjutnya adalah prosedur pembuatan alat pencernih air Yang pertama adalah kita tentukan dulu atau putuskan model bentuk dan ukuran alat pencernih air yang akan dibuat Setelah sebelumnya, melakukan pengamatan alur cara kerja pencernih air Baik melalui pelatihan internet atau informasi lainnya Yang kedua, membuat sketsa atau gambar benda yang akan kita buat Yang ketiga, menentukan dan menyiapkan alat tangan yang akan digunakan Yang keempat adalah menentukan langkah membuat alat pencernih air Yang kelima adalah membuat dan merakit alat pencernih air sesuai rencana Dan yang keenam adalah menguji, merupakan bagian penting dalam pembuatan alat pencernih air Dan dilanjutkan dengan penyempurnaan Nah inilah contoh alat pencernih air yang nanti akan kita praktekan Dan di video pembelajaran ini akan dicontohkan oleh para siswa-siswi yang mempraktekan pembuatan alat pencernih air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan membuat alat pencernih air Berikut ini adalah siswa akan membuat alat pencernih air alami ya Dia akan memperkenalkan alat dan bahannya pisau tadi Kemudian ini botol Lalu spons Kemudian serabut kelapa Kemudian kerikil Selanjutnya adalah arang Dan ini adalah ijuk Sapu hijuk ya Pertama yang dilakukan adalah oleh mereka Mereka memotong botol bekas air mineral dengan menggunakan pisau Bagian bawahnya ya dipotong Setelah dipotong ini hasilnya seperti ini ya Lalu masukkan spons Selanjutnya masukkan ijuk Kemudian arang Terima kasih telah menonton! Lalu sabut kelapa dimasukkan Kedalam alat pencernih air tersebut Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah batu kerikil Masukkan batu kerikilnya Proses pembuatan alat pencernih air telah selesai dilakukan oleh mereka Lalu kemudian saatnya melakukan pengujian Dimasukkan air keruh Nanti hasilnya akan menjadi air jernih Terima kasih telah menonton! Tuangkan air keruh ke dalam alat pencernih air alami sederhana ini Terima kasih telah menonton! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh